Dalam segmen ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar pilihan daerah. Kami sudah bergabung dengan TV One Biro Surabaya, ada Goldi Gumbilang, dan juga TV One Biro Medan, ada Nofri Afandi. Kita ke Medan terlebih dahulu. Selamat siang, Nofri Afandi. Ada kabar pilihan apa dari wilayah Anda? Silakan. Halo, Kak. Ya, pemirsa informasi pertama kami awali dari Belawan, di mana kapal nelayan yang membawa narkoba dari Malaysia ditangkap di tengah laut oleh Kepolisian Perairan dan Udara Pol Airut Polda Sumatera Utara. Zat terlarang berupa sabu itu hendak diselundupkan ke Tanjung Balai. Ini detik-detik ketika kapal cepat Direkturat Pol Airut Polda Sumatera Utara mengamankan satu kapal nelayan di kawasan perairan Tanjung Kumpul Asahan, Sumatera Utara. Polisi mengepung kapal nelayan yang dikemudikan Ismail, warga Batubara. Saat diciduk di tengah laut, Ismail tak berkutik. Petugas menemukan narkoba jenis sabu dalam dua kemasan, masing-masing berbobot satu kilogram di dalam tasnya. Ismail merupakan kurir dari bandar narkoba yang mengontrol bisnisnya dari balik penjara. Penangkapan Ismail bermula dari laporan masyarakat. Menurut petugas, sabu asal Malaysia kerap masuk ke tanah air dengan memanfaatkan jalur laut menggunakan kapal nelayan tradisional. Cara ini dipakai untuk mengelabui pihak berwajib. Kini, Ismail beserta barang bukti berupa satu kapal dan dua kilogram metapetamin langsung dibawa ke kantor Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Informasi berikutnya pemirsa, Gara-gara sang ayah melaporkan dugaan penghutan liar dan dugaan korupsi di SMA Negeri 8 Medan, Sumatera Utara. Seorang siswi dibuat tidak naik kelas. Padahal menurut orang tua, putrinya itu memiliki nilai sekolah yang baik. Coki Indra marah-marah pada pihak SMA Negeri 8 Medan karena tak terima putrinya tinggal kelas. Dia mempertanyakan keputusan sekolah yang dianggap merugikan anaknya. Putri Coki tidak naik kelas dengan alasan absensi. Padahal menurut Coki, tingkat kehadiran cukup dan anaknya berprestasi serta bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Alasan absensi bagi Coki tidak masuk akal. Apalagi kejadian ini berlangsung setelah Coki melaporkan Kepala SMA Negeri 8 Medan, Kepolda Sumatera Utara atas dugaan pungli dan korupsi. Sementara itu, pihak sekolah belum berkomentar mengenai tudingan Coki. Informasi berikutnya pemirsa, aplikasi MyPertamina sempat sulit diakses warga Tanjung Merawa dari Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya terjadi antrian panjang di SPBU karena pengendara tak bisa mengisi bahan bakar. Truk mengantri hingga keluar area SPBU di Kecamatan Tanjung Merawa dari Serdang, Sumatera Utara. Pengendara kesulitan mengisi BBM karena ada gangguan pada aplikasi MyPertamina. Petugas SPBU mengatakan, mereka kesulitan menginput data kendaraan ke aplikasi milik Pertamina itu. Akibatnya sejak Jumat pagi hingga Sabtu sore, pelanggan kesulitan mengisi BBM. Petugas menduga masalah ini terkait dengan daunnya server pusat data nasional. Server PDN mengalami gangguan pada 20 Juni 2024. Dampaknya sejumlah layanan publik menjadi terhambat. Demikian informasi dari wilayah Sumatera. Saya kembalikan ke studio.